Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para restan lover DJS Lover dimanapun anda berada Berjumpa lagi bersama Bang Mimin di alur cerita TV Yang selalu memberikan kabar-kabar terbaru seputar Rebong dan Sandrina Baiklah hari siang hari ini Bang Mimin yang pertama Ingin memberikan satu kabar ya Nah yang pertama disini datangnya dari Ratu dan Kak Klee ya para sahabat Nah terlihat mereka ini sedang berdua Ini sedang dekat-dekatnya kira-kira ada hubungan apa ya diantara mereka berdua Kemudian yang selanjutnya disini Bang Mimin ingin memberikan kabar Untuk trailer hari ini ya para sahabat pokoknya itu jamin seru deh Nah namun sebelum kita kupas yang baru menemukan channel ini Untuk dukungannya ya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya Terima kasih Baiklah kabar pertama disini Bang Mimin ingin memberikan satu kabar ya Yaitu disini datangnya dari Ratu dan Kakak Klee kita Kakak Ganteng kita pokoknya tuh terlihat mereka berdua disini Bang Mimin salpok dengan mereka berdua kira-kira salaman apa ya ini para sahabat Eh ada apa nih kesayangan para kelera tuh Mak gua tersesat diantara mereka tutuh ganti posisi dong seperti itu ya Nih pokoknya bikin uwu bikin gemes deh dua orang ini ya para sahabat Semoga saja kita doakan yang tahun terbaik buat mereka ya Hah baper aing masih pagi loh seperti itu ya Doain aja moga mereka jadian amin ya rupa lalamin Sarapan pagi gua uu banget Kira-kira cocok gak nih para sahabat untuk Kakak Klee dan Kak Ratu ini kira-kira Untuk tanggapannya dan komentarnya silahkan tuliskan ya nanti di kolom komentar Untuk ini cocok atau tidak nih Kak Ratu sama Kakak Klee kira-kira Nah pokoknya kesayangan ya para sahabat Kalau menurut Mimin sih cocok-cocok aja ya So mereka berdua ya sudah dewasa juga ya Sama-sama dewasanya Kemudian yang kedua disini Bang Mimin ingin memberikan satu kabar untuk trailer hari ini ya para sahabat Nah tampaknya si Wulan disini sedang mengintip teman-temannya yang ada di SMP Nusa Bangsa ya Karena si Wulan ini sudah pindah para sahabat Sepertinya dia masih kangen nih dari jendela SMP sore ini Pukul 16.50 waktu Indonesia Barat di SCTV 1 Untuk semua tentunya deh ya Ada banyak banget kenangan disini Tuh kata Wulan banyak sekali ya kenangan disini Sampai susah atau sulit sekali untuk melupakannya Nah kira-kira next episode seperti apa ya Semoga saja mereka semuanya bisa berkumpul lagi seperti dahulu ya Atau mungkin nanti waktu di SMA-nya ya Kita tungguin aja pokoknya kejutan-kejutan dari jendela SMP Pengen sekali nyamperin si Joko dan teman-teman Tuh tuh pokoknya semoga saja permasalahannya cepat selesai ya para sahabat Agar semuanya bisa kembali seperti dulu lagi Nah um Indra Yanto nih banyak sekali fan yang minta Jolan kembalikan seperti yang dahulu lagi ya Nih untuk kabar yang selanjutnya disini terlihat si Rony Ternyata gagal ya berada di posisi tiga besar ranking di kelasnya Aduh-duh kira-kira seperti apa ya nantinya Rony Semangat dong untuk memperjuangin cintanya ya yang Santi nih Disini banyak sekali balasan-balasan dari para fan ya Nah salah satunya dari Auk, TV, Yanti Kembalikan lagi skannya Jolan di Kalaulan Joko ada Dan begitu pula sebaliknya kembali dengan skan Jolan Dan persahabatan yang dulu terjalin baik dan kompak tuh para sahabat Pokoknya semuanya ini berdoa yang terbaik Keinginan para fan ya Nanti insya Allah bisa diturutin ya para sahabat Kita aminkan saja Kalau bisa bongkar aja tuh rahasia Lili Samaria Supaya tambah seru WK-WK-WK Pokoknya di saat episode selanjutnya Pasti deh ada kejutan-kejutan yang bikin para penonton tidak bosan ya Yang tentunya Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Ming sampaikan Untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya